Fernandes... Yes! Fernandes di the 10th minute of stoppage time Wins it for Manchester United with the very last kick of the game Extraordinary drama 3-2 Fernandes never misses Edinson Cavani memberikan peringatan kepada 3 penyerang muda Manchester United Sebuah petua diberikan Edinson Cavani kepada para penyerang muda Manchester United Ia meyakini para penyerang muda United punya bakat yang besar Namun mereka hanya bisa menjadi pemain top jika mau bekerja keras Semenjak bergabung dengan Manchester United, Edinson Cavani memberikan dampak yang besar bagi United Di dalam lapangan, ia produktif dalam mencetak gol Di luar lapangan, Cavani diplot menjadi mentor Mason Greenwood, Marcus Rasseford dan Anthony Martial Ketiga penyerang muda United itu diharap bisa mencuri ilmu dari Cavani yang merupakan striker veteran Cavani pribadi yakin bahwa ketiga pemain ini bisa jadi bintang top Mereka masih bisa berkembang lebih baik lagi Ujar Cavani kepada laman resmi United Cavani meyakini bahwa ketiga pemain ini memiliki bakat yang besar Namun ia menyebut ketiganya harus mau bekerja keras agar bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki Mereka masih bisa berkembang sebagai seorang pemain Dan mereka masih bisa menjadi pemain yang lebih baik Namun itu semua tergantung pada diri mereka sendiri Cavani cukup optimistis menyebut bahwa ketiga penyerang muda itu punya masa depan cerah Namun ia kembali menegaskan bahwa para pemain itu harus punya keinginan untuk berkembang Mereka semua penyerang yang muda dan masih punya karir yang panjang Semua tergantung pada seperti apa mereka ingin berkembang dan mekar sebagai seorang pemain Ungkap Edinson Cavani Bukan Declan Rice, gelandang ini yang bakal gabung Manchester United musim depan Perburuan gelandang bertahan baru Manchester United menemui titik temu Setan merah dilaporkan kini lebih condong mendatangkan Mauro Arambari dari Getafe Di musim panas nanti, Manchester United dilaporkan bakal berburu gelandang bertahan baru Mereka mulai mempersiapkan pengganti jangka panjang Nemanja Matik yang performanya mulai menurun Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin merekrut Arambari setelah melihat performanya di Getafe Gelandang asal Uruguay itu tampil impresif di lini tengah Getafe Solskjaer dilaporkan menyukai gaya permainan sang gelandang Melihat performa sang gelandang membuat Solskjaer tertarik untuk merekrutnya di musim panas nanti Alasan utama mengapa United lebih condong mendatangkan Arambari karena harganya yang lebih bersahabat Sang gelandang kabarnya bisa ditebus di angka 25 juta euro saja di musim panas nanti Jauh lebih murah dari harga Rice yang mencapai angka 80 juta pounds Itulah mengapa Manchester United kini lebih fokus untuk mendatangkan sang gelandang di musim panas nanti Manchester United dilaporkan mulai mengatur dana transfer mereka di musim panas nanti Belakangan setan merah dilaporkan akan menghabiskan banyak uang untuk merekrut Jadon Sancho dari Borussia Dortmund Kabar baik datang dari Villarreal yang memberikan diskon untuk transfer Pau Torres ke United Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United Back incaran mereka, Pau Torres diberitakan bakal dijual dengan harga yang lebih murah di musim panas nanti Menurut rumor yang beredar, Torres saat ini masuk dalam urutan pertama daftar back yang diincar United Setan merah dilaporkan sangat serius memboyong sang back di musim panas nanti Gazeta dello Sport mengklaim bahwa United semakin berpeluang untuk mendapatkan jasa Torres Karena sang back dilaporkan akan dijual dengan harga yang lebih murah di musim panas nanti Menurut laporan tersebut, Villarreal memutuskan untuk menurunkan harga jual Torres di musim panas nanti Pada awalnya Torres dibanderol di kisaran 50 juta euro Namun Villarreal dilaporkan siap menjual sang back di angka 30 juta euro Laporan itu tidak menjelaskan secara detail mengapa harga Torres turun Kendati sang back masih terikat kontrak cukup panjang di Estadio de la Keramica Mereka tahu bahwa selain United, Madrid juga tertarik pada Torres Mereka tengah menyiapkan back baru untuk pengganti Sergio Ramos Villarreal berharap ada perang tawaran antara United dan Madrid Dan diharapkan mahar sang back bisa melewati angka 50 juta euro Edinson Cavani dan Mason Greenwood merupakan dua sosok yang berbahaya di depan gawang Keputusan Edinson Cavani tetap bertahan di Old Trafford musim depan Berdampak pada perubahan rencana transfer Manchester United musim panas ini Hal itu sekaligus memberi oleh Gunnar Solskjaer lebih banyak opsi di bursa transfer Mason Greenwood menjadi pemain yang paling diuntungkan dengan perpanjangan kontrak Cavani Selain itu, klub juga bisa menghemat uang senilai 150 juta pound sterling Solskjaer dan staff kepelatihannya meyakini bahwa Greenwood mempunyai kualitas Untuk menggantikan Cavani sebagai penyerang tengah Minat United terhadap pemain sayap Dortmund, Jadon Sancho Senilai 90 juta pound sterling disebut kembali masuk dalam agenda Setelah adanya potensi Greenwood menjadi pemain nomor 9 di masa depan Terungkap bahwa Greenwood bekerja sama dengan Cavani di kompleks latihan United di Carrington Selama jeda internasional terakhir Setelah pemain muda United itu menarik diri dari skuad Inggris U21 Keduanya menghabiskan waktu bersama pada Maret lalu Saya pikir keduanya memiliki gaya permainan yang mirip dengan kaki kiri Ini hampir seperti velcro, mereka adalah finisher yang hebat, semuanya tampak begitu mulus, kata Scholes Kami berbicara tentang United yang tidak memiliki pemain nomor 9 Tetapi dia bisa menjadi nomor 9 karena ketenangannya di depan gawang Solskjaer juga meyakini bahwa Cavani tidak hanya memberikan pengaruh besar terhadap Greenwood di lapangan Penyerang Uruguay itu juga bisa menularkan kebiasaan gaya hidupnya yang bagus dalam menjaga kebugaran Seperti mantan ikon setan merah, Cristiano Ronaldo Fakta Cristiano Romero, back tengah berbakat istimewa yang jadi incaran Manchester United Kekalahan dengan skor 2-4 dari Liverpool menunjukkan Manchester United sangat butuh back tengah baru Yang terbaru, setan merah dikabarkan berminat memboyong Cristiano Romero dari Juventus Pada laga kontra Liverpool, lini tengah Manchester United sangat rapuh karena Harry Maguire absen United sangat butuh back tengah tangguh untuk menjadi rekan duet Maguire Sekaligus palang pintu yang kuku jika sang kapten absen Sky Sports mengklaim Manchester United punya target transfer baru Mereka ingin memboyong Cristiano Romero dari Juventus Menurut laporan tersebut, Romero sudah lama masuk dalam radar setan merah Semenjak ia dipinjamkan ke Atalanta, back asal Argentina itu tampil apik di lini pertahanan Ladea Ia punya gaya bermain yang agresif saat bertahan Tidak hanya itu ia juga jago saat membantu serangan di mana ia mengemas 3 gol dan 5 asis musim ini Jadi Manchester United tertarik untuk merekrutnya Manchester United dilaporkan bakal mengalami kendala untuk mengamankan jasa Romero Saat ini Atalanta memiliki klausul untuk mempermanenkan sang back Ladea diberitakan akan mengaktifkan klausul rilis sebesar 25 juta euro dari Juventus Namun Atalanta diberitakan siap menjual lagi Romero ke Manchester United dengan bayaran 40 juta euro di musim panas nanti Terlepas kembali menjalani musim yang apik di Genoa, Romero mendapati peluangnya di tim utama Juventus terbatas Bos baru Juventus, Andrea Firlo, meminjamkannya ke Atalanta untuk musim ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!